Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Ibu malu menyusui di kolam renang umum sampai suara pria memanggilnya melalui pengeras suara Dikutip dari erabaru.net Seorang ibu dua anak dipermalukan karena menyusul putrinya yang berusia sembilan bulan di kolam renang umum Menyebabkan dia stres dan kehabisan susu Setelah beberapa menit seorang pria di pengeras suara memanggilnya Dan kepercayaannya kepada kemanusiaan dipulihkan Molly adalah seorang ibu rumah tangga yang membesarkan dua anak Dia memiliki seorang putra berusia tujuh tahun bernama Peter Dan seorang putri berusia sembilan bulan bernama Ellie Setiap sore hari kerja suami Molly James akan bertugas mengantar Peter ke kelas renangnya di kolam renang umum Namun minggu itu dia sedang dalam perjalanan bisnis Dan Molly harus membawanya Itu adalah hari Senin yang indah Dengan kehangatan matahari yang cukup untuk berenang Musik ramah anak yang menyenangkan terdengar dari speaker Siap menyambut anak-anak ke kolam renang Peter sudah bersama teman-teman sekelasnya ketika Molly memutuskan untuk berbaring di kursi pantai dengan anak bungsunya di kereta dorongnya Dia baru saja mengoleskan tabir surya pada dirinya dan si kecil ketika dia mulai menangis Apakah kamu lapar Ellie? Dia bertanya pada putrinya Jangan khawatir, mama akan memberimu makan sebelum kita pergi berenang Molly mengangkat putrinya dari kereta dorong dan mulai menyusuinya Itu bukan pemandangan yang kontroversial karena dia menutupi dirinya dengan kain tipis Namun ini tidak cukup untuk beberapa wanita yang berenang di dekatnya Mereka merasa jijik karena Molly bahkan bisa memikirkan untuk menyusui putrinya di depan umum Dan mengkritiknya karena mengekspos dirinya sendiri Sungguh pencari perhatian, salah satu wanita berkata dengan keras Dia mungkin tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari suaminya Sehingga dia harus pergi jauh-jauh ke sini hanya untuk menyusui anaknya Tuding lainnya Molly merasakan perutnya melilit begitu mendengar kata-kata ini Dia tidak hanya terluka tetapi juga terganggu karena para wanita memfitnahnya Untuk sesuatu yang begitu alami seperti memberimakan anaknya Sebelum Molly menyadarinya lebih banyak orang mulai memperhatikannya Banyak yang menyuarakan pendapatnya tentang menyusui di depan umum Sementara ada juga yang menunjukkan dukungannya Jangan dengarkan mereka sayang Lakukan apa yang perlu kamu lakukan untuk anakmu Kata seorang wanita yang lebih tua ketika dia lewat Molly memberinya senyum penghargaan tetapi sebenarnya dia akan menangis sebentar lagi Sementara itu Ellie tampak kesulitan Dia menarik diri dari ibunya dan mulai menangis lagi Molly menyingkirkan kain muslinya dan mulai mengayunkan putrinya ke depan dan ke belakang Untuk menghentikannya menangis Dia mencoba memberimakan bayinya lagi tetapi dia menyadari bahwa dia kehabisan asi karena stres yang dia alami Maafkan aku sayang Mommy akan pulih dari ini dan kamu akan minum susu sebanyak yang kamu bisa di rumah oke Dia menangis Setelah apa yang tampaknya menjadi 10 menit terlama dalam hidup Molly Seseorang memotong musik dan berbicara di pengeras suara Untuk ibu yang menyusui anaknya di tepi kolam renang pria itu mulai berkata Molly menutup matanya begitu dia mendengar ini dan dia menarik napas dalam-dalam Dia sedang bersiap untuk yang terburuk dan berpikir dia akan diejek di depan umum lagi Ini petugas Smith dari LAPD Pria itu memperkenalkan dirinya melalui pengeras suara Saya disini untuk memberitahu Anda bahwa Anda adalah ibu yang luar biasa dan melakukan pekerjaan yang baik Hukum ada di pihak Anda Jangan takut menyusui putri Anda di depan umum Itu legal di semua negara bagian Amerika Serikat Jelasnya Molly menarik napas lega dan tidak bisa menahan tangis Dia melihat ke arah Peter yang dengan bangga mengatakan kepada teman-teman sekelasnya Bahwa orang yang dibicarakan oleh polisi keren itu adalah ibunya Sebelum Peter sempat berbicara lagi petugas itu mulai berbicara lagi Bagi mereka yang tidak suka bahwa ibu yang penuh kasih dan bertanggung jawab ini memberi makan anaknya Saya punya satu saran untuk Anda Jangan lihat Begitu orang-orang di kolam mendengar ini terengah-engah dan cekikikan terdengar dari mereka yang awalnya mendukung Molly Sementara itu orang-orang yang mengejeknya dan menghakiminya dengan keras berubah menjadi merah padam Dan mereka perlahan-lahan pergi ke sisi lain kolam di mana Molly tidak bisa melihat mereka Terima kasih Molly berbisik ke menara kontrol tempat petugas itu berbicara Setelah beberapa waktu petugas Smith turun ke kolam untuk memperkenalkan dirinya kepada Molly Dia ingin memeriksanya secara pribadi dan memberi tahu dia bahwa tidak ada alasan untuk merasa buruk tentang apa yang dipikirkan orang lain Dia mengungkapkan bahwa sekelompok wanita memanggilnya di kolam renang mengeluh tentang seorang ibu yang menyusui di depan umum Saya memutuskan untuk memberi para wanita itu pelajaran tentang rasa hormat Katanya kepada Molly Molly berterima kasih kepada petugas itu sekali lagi Menjelaskan bahwa dia ada di kolam karena suaminya tidak bisa membawa Peter ke pelajaran berenangnya Saya sangat stres dengan apa yang saya dengar dari orang asing itu sehingga saya kehabisan susu Saya yakin Ellie akan mulai menangis sebentar lagi sekarang Desahnya Setelah mendengar ini petugas Smith langsung bertindak Jangan khawatir bu saya akan membuatkan anda susu formula agar anda siap sebotol sebelum pulang Dia meyakinkannya Keesokan harinya kota mendengar tentang apa yang terjadi di kolam lingkungan Untuk menunjukkan dukungan kepada Molly dan ibu menyusui lainnya Puluhan ibu muncul di kolam untuk menyusui bayinya Orang-orang yang sama yang mengejek Molly sehari sebelumnya ada di sana Dan mereka malu melihat begitu banyak wanita yang mencoba memberi mereka pelajaran Kita para wanita harus saling membela bukan saling menjatuhkan Seorang ibu berteriak pada sekelompok wanita yang menghakimi sebelum mereka meninggalkan kolam renang umum Nah apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Perlakukan orang lain sebagaimana anda ingin diperlakukan Molly sedang mengurus bisnisnya sendiri di kolam renang ketika wanita lain mulai memperhatikannya Pada akhirnya orang-orang yang menilainya mendapat pelajaran Setelah polisi menelpon untuk menegur Molly yang memihak ibu menyusui Tidak ada yang salah dengan memberi makan anak anda di depan umum Anda tidak melakukan sesuatu yang ilegal ketika anda menyusui anak anda di depan umum Meskipun mungkin membuat beberapa orang tidak nyaman Itu ada pada mereka Bukan anda Dengan cara yang sama anda memikirkan bisnis anda sendiri Mereka juga harus demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Terima kasih